Intro Pemirsa seorang warga tertangkap menyebarkan brosur kampanye hitam menjatuhkan salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Pelaku tertangkap berikut barang bukti satu gerobak berisikan brosur kampanye hitam dan mendapatkan bayaran sebesar 20 juta rupiah untuk menyebarkan brosur kampanye hitam tersebut. Sejumlah warga berkerumun di Jalan Angsana, Kepa, Duri, Kemencuruk, Jakarta Barat Mereka memperlihatkan brosur kampanye hitam, bertuliskan 10 kebohongan Angsana. Warga mengamankan seorang pria bernama Novi di rumah ketua RTS tempat di mana pelaku tertangkap berikut barang bukti satu gerobak berisikan brosur kampanye hitam. Novi mengaku dirinya yang bekerja sebagai pejabar brosur online mendapat bayaran dari seorang bernama Doni dengan bayaran sebesar 20 juta rupiah. Brosur tersebut telah disebar ke sejumlah wilayah yakni Cakung, Matraman, Jakarta Timur dan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Guna kepentingan penyidikan petugas daripada tiap pengawas kecamatan Kebun Jeruk masih melakukan pemeriksaan terhadap jaringan pemasok brosur kampanye hitam tersebut. Terima kasih telah menonton!